Oke jadi video kali ini gue akan share kepada kalian cara melakukan berbagai jenis umpan di game e-fubal 2025 versi mobile Oke kita langsung saja ke panduannya Oke kita mulai ke jenis umpan yang pertama yaitu umpan datar atau umpan biasa Nah disini teman-teman cukup jentikan saja di sisi kanan layar ke arah yang kalian ingin beri umpan Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat atau perhatikan di sisi kanan layar disana gue tampilkan sentuhan jari gue di layar Nah jadi teman-teman untuk melakukan umpan ini cukup melakukan umpan ke arah pemain yang kalian ingin beri umpan Nah tentunya ini lebih simple ya teman-teman ketimbang kalian harus pakai yang kontrolnya pad virtual Disini gue pakai kontrolnya itu sentuh dan jentik teman-teman Oke kita lanjut ke jenis umpan berikutnya yaitu umpan lambung Caranya teman-teman cukup lakukan tarik mundur di sisi kanan layar kemudian jentikan ke arah pemain yang kalian ingin beri umpan Nah disini kalian bisa perhatikan jari gue disini caranya teman-teman cukup tarik mundur kemudian jentikan ke arah pemain yang kalian ingin beri umpan Maka nantinya yang akan diberikan yaitu umpan lambung teman-teman Seperti yang teman-teman lihat disini oke nah nice seperti itu Nah ini biasanya gue lakukan umpan lambung ini ketika ingin mengubah arah serangan teman-teman Misal dari kanan ke kiri lapangan Atau biasanya gue lakukan umpan lambung ketika ingin memberi umpan ke pemain Tapi pemain tersebut ditutupi atau dibayang-bayangi oleh pemain lawan Karena biasanya kalau dalam kondisi itu teman-teman melakukan umpan biasa atau umpan datar itu biasa di intercept oleh lawan teman-teman Selanjutnya yang ketiga yaitu ada umpan robosan Nah caranya kalian cukup jentikan di sisi kanan kemudian tahan teman-teman ke arah pemain yang kalian ingin beri umpan Nah biasanya cara ini atau umpan robosan dilakukan ketika kalian ingin memberi umpan melewati pemain terakhir lawan Sehingga pemain yang kalian beri umpan berpeluang untuk menciptakan goal Karena langsung berhadapan dengan keeper ya teman-teman Tapi posisinya nggak selalu di depan gawang Karena di situasi tertentu misal masih di tengah 8 Kalian bisa melakukan umpan robosan agar pemain yang kalian beri umpan itu bergerak maju teman-teman Intinya ketika kalian melakukan umpan robosan itu biasanya bolanya sedikit lebih maju ketimbang pemain yang kalian beri umpan Nah tandanya itu biasanya garis 2 teman-teman Garis putih 2 beda kalau umpan biasa itu cuma garis 1 teman-teman Yang keempat ada umpan robosan lambung Nah caranya itu teman-teman langsung saja tarik mundur ke arah belakang Kemudian jentikan dan tahan ke arah pemain yang kalian ingin beri umpan robosan lambung Sama halnya seperti umpan robosan biasa Hanya saja umpan robosan yang diberikan adalah umpan robosan lambung teman-teman Jadi bolanya itu lambung melewati pemain bertahan lawan Yang kelima itu ada umpan silang Nah caranya seperti kalian melakukan umpan lambung Jadi ketika kalian berada di area kanan atau area kiri pertahanan lawan Kalian bisa melakukan umpan silang atau crossing teman-teman Caranya kalian langsung saja tarik mundur Kemudian jentikan ke arah pemain yang kalian ingin beri umpan crossing teman-teman Yang keenam ada umpan silang rendah Nah ini seperti umpan silang sebelumnya Hanya saja kalian melakukannya seperti melakukan umpan biasa teman-teman Jadi kalian cukup jentikan saja di area penalti Nah seperti yang teman-teman lihat disini ini yang merupakan area ideal untuk teman-teman melakukan umpan silang rendah Setelahnya teman-teman silakan jentikan jari kalian ke arah kotak penalti ya teman-teman Yang ketujuh ada umpan 1-2 atau umpan 1-2 Caranya setelah kalian memberi umpan langsung saja jentikan pada sisi kiri layar Nah disini teman-teman biasanya melakukannya ketika berada di depan kotak penalti teman-teman Yang kedelapan ada umpan dan lari atau crossover Nah ini caranya teman-teman setelah memberikan umpan tarik dan jentikan di sisi kiri Jadi ketika teman-teman melakukan umpan jenis ini Biasanya pemain yang memberikan umpan itu akan berlari melewati pemain yang diberi umpan Nah contohnya seperti ini teman-teman Nah tentunya ini beda seperti pass and move Kalau pass and move kan pergerakan pemain yang memberi umpan itu larinya ke depan teman-teman Lurus ke depan Kalau ini dia bergerak ke arah pemain yang diberi umpan Cara ini bisa kalian lakukan ketika kalian kalau melakukan pass and move Itu kan arahnya ke depan Sedangkan di depan sudah ada rekan tim lainnya Nah kan jadinya numpuk teman-teman kalau kalian pakai pass and move Sedangkan misalnya kalian lihat di sisi yang sebelahnya itu kosong Nah kalian bisa pakai model atau jenis umpan crossover ini Sehingga menciptakan banyak opsi umpan teman-teman Selanjutnya ada umpan memukau Nah umpan memukau ini caranya teman-teman ketuk di sisi kiri sebelum melakukan umpan Jadi ketuk dulu sisi kiri satu kali Kemudian silakan teman-teman lakukan perintah umpan Yaitu dengan jentikan ke arah pemain yang kalian ingin beri umpan Nah umpan memukau ini beda halnya dengan umpan biasa Kalau umpan biasa itu biasanya nggak terlalu keras powernya teman-teman Tapi kalau kalian pakai umpan memukau Itu tendangannya tuh kekuatannya lebih keras Sehingga lebih cepat sampai ke pemain tersebut Nah cara ini biasanya dilakukan ketika kalian ingin melakukan umpan datar yang jauh teman-teman Antara pemain yang beri umpan dengan pemain yang diberi umpan itu agak jauh jaraknya Soalnya kalau kalian pakai umpan biasa Itu biasanya gampang di intercept Karena emang jaraknya yang jauh Dan kecepatan bolanya itu nggak terlalu cepat teman-teman Selain itu perbedaan antara umpan biasa dengan umpan memukau Kalau umpan biasa itu ketika kalian memerintahkan untuk umpan itu langsung umpan teman-teman Tapi kalau umpan memukau itu ada jedah untuk melakukan umpan Nah ini tentunya teman-teman bisa lakukan ketika emang pemain tersebut jauh dari gangguan pemain lawan Sedangkan kalau pemain tersebut jaraknya dekat dengan pemain lawan Sebaiknya kalian pakai umpan biasa Karena kalau kalian pakai umpan memukau itu biasanya gampang direbut oleh pemain lawan Yang ke sepuluh ada umpan silang memukau Nah umpan silang memukau ini sama seperti umpan silang biasa Bedanya kalian lakukannya seperti umpan memukau teman-teman Yaitu ketuk dulu di sisi kiri sebelum kalian melakukan umpan silang Nah tentunya dengan umpan silang memukau ini Jedah untuk menendang itu lebih lama ketimbang kalian melakukan umpan silang biasa ya teman-teman Tetapi bola dari umpan silang ini bergerak lebih cepat dan terarah teman-teman Sehingga bola sundulan atau tembakan dari wasil umpan silang memukau ini lebih keras daripada umpan silang biasa Nah disini gue contohkan beberapa contoh jenis umpan saat gameplay ya teman-teman Jadi silahkan di simak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 And the record